Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang dimuliakan Allah Marilah kita panjatkan puji syukur Yang telah melimpahkan hidayah inayah dan barokah Dan insya Allah Allah melimpahkan rizki iman islam Kesehatan dan rizki-rizki yang lain Salam dan salawat Semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Allahumma salli alaikum Kalau Allah ta'ala Filqur'anil adhim A'udhu dillahi minan syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'id akhotna misako bani isro'ila La ta'buduna ila allaha Wabil walidaini ihsana Wadil kurba Wal yatama wal masa kini Wa kululin nasih husna Wa'akimu sholata wa tujzaka Yang artinya Kurang lebih Dan ketika Allah Mengenakan perjanjian Dengan bani isro'il Janganlah kamu menyembah Kecuali kepada Allah Dan kepada Orang kedua orang tua Hendaklah berbuat baik Dan juga karib kerabat Anak-anak yatim Fakir miskin Dan berkatalah yang baik Kepada manusia Dirikanlah sholat Tunaikan zakat Kemudian kamu Berpaling Dan kamu Selalu Membangkang Surat Al-Baqarah Ayat 83 Itulah salah satu ayat Di Al-Quran Dimana Allah Sering mengadakan Perjanjian Dengan bani isro'il Tapi Sering Diingkari Isro'il Nama lain Dari Nabi Ya'kub Anak Nabi Isha' Cucu dari Nabi Ibrahim Alayhi salam Suatu ketika Nabi Ibrahim Sudah Berumur lanjut Menjelang ajal Sementara Nabi Isha' Belum nikah Nabi Ibrahim Minta Agar Isha' Nikah Dengan Gadis Dari Irak Kota Haran Yang namanya Rafkah Setelah 20 tahun Menikah Nabi Nabi Isha' Nabi Isha' Dikaruniai Dua orang Anak Kembar Yang Pertama Diberi nama Ais Atau Aisu Yang kedua Diberi nama Ya'kub Ketika Ibunya Melahirkan Ya'kub Memegangi Kaki Ais Maka Diberi nama Ya'kub Nabi Isha' Lebih Menyayangi Ais Sementara Ibunya Lebih Menyayangi Ya'kub Suatu ketika Nabi Isha' Minta Dikirimi Makanan Minta Agar Ais Yang Mengantarkan Namun Nabi Ya'kub Lebih cepat Mengantar Kepada Ayahnya Ais Tau Ais Marah Dan Mengancam Atas Ancaman Ini Maka Ibunya Rafkah Meminta Agar Ya'kub Pergi Ke Kota Haran Di Irak Menemui Pamanya Yang namanya Laban Laban Orang Kaya Dan Orang Terkemuka Punya Dua Anak Gadis Namanya Leah Dan Rahel Yang cantik Nabi Ya'kub Disana Suruh Bekerja Selama Tujuh Tahun Agar Bisa Menikahi Rahel Namun Begitu Tujuh Tahun Bekerja Ya'kub Tidak Dinekahkan Dengan Rahel Tapi Dinekahkan Dengan Anak Yang Pertama Leah Karena Sesuai Dengan Adat Anak Yang Lebih Tua Harus Dinekahkan Dulu Laban Minta Agar Ya'kub Bekerja Tujuh Tahun Lagi Setelah Tujuh Tahun Bekerja Maka Ya'kub Dinekahkan Dengan Rahel Jadi Ya'kub Punya Dua Istri Kakak Beradik Dalam Perjalanannya Leah Punya Hamba Sahaya Yang Namanya Balkah Dan Rahel Punya Hamba Sahaya Yang Namanya Zulfa Zulfa Dan Balkah Akhirnya Dinekahkan Juga Dengan Ya'kub Maka Ya'kub Punya Empat Istri Dari Istri Pertama Leah Ya'kub Punya Anak Enam Ruben Samun Levi Yehuda Yasakir Dan Zabulan Dan Dari Rahel Punya Anak Yusuf Nabi Yusuf Dan Penyamin Dari Balhah Punya Anak Da'an Dan Naftali Dan Dari Zulfa Punya Anak Ja'at Dan Asir Jadi Semuanya Ada 12 Anak Setelah Ya'kub Tinggal Bersama Laban Selama 20 Tahun Dia Ingin Pulang Ke Ayahnya Yang Tinggal Di Kota Zebron Di Kota Hebron Hebron Ini Di Negara Israel Yang Dulu Adalah Negara Palestina Ketika Ya'kub Pulang Ke Hebron Sebelum Sampai Kota Dihadang Oleh Ais Saudara Kembarnya Membawa 400 Orang Ya'kub Nabi Ya'kub Ketakutan Dan Berdoa Kepada Allah Dan Nabi Ya'kub Akhirnya Memberikan Hadiah Kepada Ais Lalu Nabi Ya'kub Bisa Menemui Ayahnya Ini Contoh Dari Sifat Yang Kurang Baik Ditunjukkan Oleh Ais Bani Israel Banyak Menurunkan Nabi-Nabi Tapi juga Banyak Yang Membangkang Padahal Allah Apabila Bani Israel Melakukan Pelanggaran Maka Dihukum Sangat Keras Dan Pedih Contohnya Ketika Bani Israel Dipimpin oleh Musa Ditinggal 40 hari Sudah Menyembah Patung Anak Sapi Atas Pelanggaran Ini Allah Menghukum Mereka Mereka Harus Bunuh Diri Masal Bunuh Diri Antara Mereka Anak Mubun Orang Tua Mubun Anak Mubun Paman Dan Kerabat-kerabatnya Di Lain Kesempatan Bani Israel Minta Agar Dipilihatkan Allah Sebagai Nabi Allah Dalam Al-Quran Surat Al-Baqor Ayat 55 Mereka Berkata Kepada Musa Saya Tidak Akan Beriman Sampai Dinampakan Allah Maka Mereka Disambar Petir Dan Mereka Mengetahui Di Di Lain Kesempatan Ban 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 Isra'il Diwajibkan Agar Hari Sabtu Digunakan Untuk Beribadah Tapi Melanggar Mengakali Memang pada Hari Sabtu Bukan Tidak Beribadah Tapi Mereka Mengakali Pada Hari Sabtu Malam Jumat Malam Mereka Sudah Memasang Jaring Ikan Tentu Saja Pada Hari Sabtu Pagi Ikannya Sudah Ngumpul Atas Pelanggaran Itu Bani Isra'il Dihukum Oleh Allah Mereka Dijadikan Kerah Sebagaimana Firman Allah Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 65 Bismillah Rahman Rahim Walakot Alim Tumulladina Tadaw Mingkum Visabti Fakun Nalahu Kunu Kirodatan Khosi'in Sungguh Pada Sabtu Itu Untuk Beribadah Tapi Kamu Langgar Akhirnya Allah Menjadikan Kamu Kerah Jadi Banyak Di antara Mereka Dijadikan Nabi Tapi Pembangkangnya Juga Banyak Sampai Dengan Hal-hal Yang Di luar Batas Kuadaran Jadi Demikian Bani Israel Disuruh Menyembah Allah Menyembah Patung Anak Sapi Dalam Perjalanannya Juga Menyembah Batu Dan Kayu Dan pada Akhirnya Nabi-Nabi Dianggap Sebagai Anak Tuhan Ada Seorang Ulama Di antara Mereka Namanya Esra Yang Dalam Al-Quran Disebut Sebagai Usir Juga Dianggap Sebagai Anak Tuhan Sangat Melampui Batas Demikian Sekilas Kisah Bani Israel Insyaallah Nanti Disambung Lagi Kurang Lebihnya Mohon maaf Akhirul Alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih